Gubernur DIY Sri Sultan Hamuk Bono ke-10 melantik jajaran direksi baru PT. Tarumartani di Bangsal Kepatihan Kantor Gubernur DIY. Direktur utama yang baru kini dijabat oleh Widayat Joko Priyanto, Anies Rihana, dan Mohamad Jamaluddin sebagai komisaris utama PT. Tarumartani. Menggantikan posisi direktur utama sebelumnya Nur Ahmad Afandi, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi investasi dengan menyalahgunakan anggaran perusahaan. Proses seleksi untuk mencari pimpinan badan usaha milik daerah atau BUMD ini dilakukan secara ketat. Untuk memastikan bahwa direksi baru memiliki profesionalisme, kompetensi, dan visi-misi yang jelas untuk memimpin perusahaan. Sri Sultan Hamuk Bono ke-10 berharap pimpinan PT. Tarumartani bisa lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola perusahaan, dan tidak mengulangi tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan. sampaikan bagaimana memperbaiki manajemen ini, dan menunggu sebagian unit hubungan usahanya. Ya, harapan saya kejadian seperti yang terjadi kemarin tidak terolah. Itu saja menurut saya. Ya, masa lalu adalah pelajaran, masa depan adalah tonton yang kita bekerjakan untuk sana. Jadi, ke depan kita akan berpermaji dengan fondasi tata-tata yang akan sama-sama dikatakan supaya perusahaan ini bisa menjadi lebih maju dengan fondasi yang kuat. Seperti diketahui, PT. Tarumartani merupakan BUMDDIY yang bergerak di bidang industri cerutu dan tembakau. Penggantian ini merespon kasus yang menjerat Direktur Utama sebelumnya, Nur Ahmad Afandi, yang menyalahgunakan uang perusahaan untuk investasi trading emas yang berakibat kerugian perusahaan kurang lebih sebesar 18 miliar rupiah.